Kita beralih ke Makassar. Syamsul Ba'arif, silahkan dengan laporan Anda. Kami memiliki informasi kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di Puta Palangkaraya karena tersebut semakin luas. Tidik api yang sebelumnya sudah padam kembali bermunculan di sekitar lokasi. Jumlah titik api kebakaran lahan terus bertambah. Kami siang, kebakaran terjadi di tiga titik yang berbeda, yaitu Jalan Kariha Pakat, Dana Tundai, dan Sembanggau. Di Jalan Kariha Pakat, api yang semula dipastikan telah padam kembali menyala. Saat gas pun harus kembali melakukan pemadaman serta pendinginan di sekitar area kebakaran. Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan yang berada di Kecamatan Sebagau belum bisa dipadamkan. Cuaca panas yang ekstrim memicu banyaknya titik api yang bermunculan, terutama di lahan-lahan kering dan juga semak belukar yang mudah terbakar. Sementara proses pengadaman terkendala sumber air dan titik api yang sulit dijangkau petugas. Ya, akhirnya tadi informasi dari Bila Makassar kita akan berkankan di Jakarta. Baik, terima kasih Syamsul Ma'arif atas informasi Anda langsung dari Makassar. Sebelumnya juga ada Farah Manhilah dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali, rekan-rekan.